Nah oke brother and sister balik lagi di channel ini jadi untuk tutorial kali ini gue mau nge-share gimana sih langkah-langkah bikin post Instagram kayak gini Nah dan bahan-bahan atau komponen atau foto yang dibutuhin untuk bikin editan kayak gini yaitu Oke jadi untuk tutorial kali ini tuh sangat-sangat simpel yaitu tekniknya cuma tempel menempel yaitu tempelin foto di dalam foto Oke langsung aja kita ke aplikasi pixart nah terus kalian pilih fotonya Nah setelah kalian pilih fotonya kita foto kita masukin foto yang sama Oke kita masukin foto yang sama Oke di pasin aja sama framenya oke kalau habis ini enggak oke turun lagi oke ini kayaknya udah nah sekarang gue mau ngapusin foto yang nah nah ini yang ini kan coba kita turun dulu opasitasnya nah ini kan fotonya kan kelihatan apa ya istilahnya enggak tegak lurus sama frame HPnya kita mau ngapusin bagian itu dulu nah tak mulus kita pilih aja tipis-tipis nah kita pergi lagi ke eraser kita turun opasitasnya kurang lebih 30-30 dulu Hai kita hapusin lagi Oke kita pilih-tipis saja Hai bagian pinggir-pinggirnya nih ya sisi kanan dan sisi kiri Oke kita naikin lagi opasitasnya nah kurang lebih kayak gini kita klik jantung terus kita mau menambahin icon kamera oke kita mau nambahin icon kamera nah disini mau nambahin icon kamera gue mau krom bagian atas oke kita mau tempelin dipasin ya Bro jangan lupa dipasin nah kalian pilih blend kemudian pilih lighten nah nah mantap mantul kita kita centang kita add foto lagi kita masukin icon kamera yang sama kita head terus kita mau krok bagian pilih band yang bawah oke kita masukin foto yang kita save tadi kita tampilin foto itu oke kita add foto nah pilih foto ini nah sekarang kita masukin ke air apa yang sini hai 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 inhab you hai hai ha oke oke kemudian kita save lagi lagi kita tempelin foto yang barusan kita save ini ya kita add nah oke nah ini udah udah kelihatan ngelup kan ngelup nah kita pasang lagi oke 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 nah 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 baru kita hapusin Oh enggak kok udah kelihatan agak pas ya berarti langsung aja kita naikin acentang enggak kok udah kelihatan agak pas ya nah turun opasitas kita oke nah kurang lebih kayak gitu ya terus untuk proses yang terakhir ya sekarang kita menuju proses yang terakhir jangan lupa kita save dulu nah setelah kita pilih foto yang kedua kita tempelin lagi foto yang kita save tadi oke kita add foto kita pilih nah kita pasin dulu ini momen paling krusial kondisinya harus bener-bener lepas oke 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 tetap tinggal kecilin dikit kapasin ini kurang gede-gede nih bro dikit aja oke oke mantap sekali ini kemudian kita menghapus sisi yang kayak tadi oke nah hapus ini hapus tipis-tipis hapus sangat sampai ketebalan oke hapus bagian sini kita cintang kemudian gue mau hapus tipis-tipis 30 sekitar 30 pokoknya nah ntar nah oke nah kalau dirasa kurang pas kalian bisa timpar lagi pakai foto yang kedua ini caranya gini kita lihat foto nih kita mau crop bagian yang sini nah ini kan udah pas mantap ini abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol Nah kurang lebih gini ini terus untuk untuk pelengkap aja nih untuk komponen pelengkap lagi gue mau nambahin tulisan di sisi kanan atas kiri atas sama tengah bawah kurang lebih kayak gini ya bro nah ini udah jadi nih nah kemudian kalian eh terus pergi ke bawah pilih color background nah karena gue mau nanti mau nambahin tulisan itu gue mau nambahin tulisan infinite oke kita centang klik pilih font monsterat monsterat link stroke warna putih color setting warna neja nah kita langsung pergi ke aplikasi background eraser kita load foto pilih foto yang tadi nah jadi aja ya oke done kemudian klik auto kemudian nah ini kayak apa ya tanda target ini kalian arahin ke yang warna babu klik 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 pokoknya gini terus aja oke done save finish balik lagi ke fix art nah nah kemudian balik lagi ke aplikasi fix art kita tambahin lagi tulisan yang tadi oke kita add nah kasih shadow posisi faktor aja klik topis tasknya untuk kita turnin ya 90 aja kemudian kita duplicate Nah kita kecilin Nah Keputin lagi Kita duplikit lagi Keputin lagi Keputin lagi Kita duplikit lagi Kita duplikit lagi Keputin lagi Kita kiputin lagi Nah kayak gini Nah ini udah selesai ya Jadi untuk tahap terakhir Kalian bisa pergi ke aplikasi Adobe Lightroom Mobile Disana kalian bisa Grading color kalian sendiri Kalian bisa mewarnai Warna kalian sendiri Sesuai mood kalian Sesuai kesukaan kalian lah pokoknya Oke Pokoknya Grading warna Sesuai Kalian aja Sesuai kesukaan kalian Oke Jadi untuk tutorial kali ini Cukup sekian aja Dan tutorial kali ini Sangat-sangat simpel Yaitu cuma Nempel-nempelin foto Oke Jadi sekian dulu Untuk tutorial kali ini Next time Kalau ada referensi Atau Ide-ide menarik Gue bakal share di Story Atau di post Instagram gue Atau Bisa gue Post langsung di Youtube tutorialnya Oke Selamat tinggal ya Cabut-cabut-cabut Babay 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 Sub indo by broth3rmax